Halo selamat pagi dan selamat siang teman-teman DKV2 Jadi kita ketemu lagi di pertemuan ketiga di pertemuan unsinkronus Dimana kita bertemu secara virtual tetapi kalian bisa nge-apply video ini berkali-kali Pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang logogram, logotab, dan personal branding Dimana kalian sudah memulainya pada tugas kemarin, di tugas mengenali diri kalian Karena bagi saya barang siapa tidak mengenal dirinya maka dia tidak akan mengenal Tuhan Termasukkan adalah kemampuan kalian untuk membuat desain Artinya ini merupakan starting point yang bagus kalau kalian mau membangun diri kalian sebagai desainer Dimana pada akhirnya kalian akan membentuk diri kalian sebagai bagian dari masyarakat desain terutama Dan juga mampu memberikan begini posisi atau posisi tawar kepada orang yang mau berprojek dengan kalian Itulah kenapa desain-desain kalian itu memiliki ciri khas Ciri khasnya melalui dari logo kalian sendiri Dimana kita tahu bahwa membangun personal branding atau membangun branding diri itu penting Disitulah kemudian terletak keunikan kita, spesifikasi kita ada pada apa sih Dan posisi tawar seperti apa yang bisa kita berikan Posisi tawar itu termasuk harga yang bisa dijual, kemudian model desainnya seperti apa yang menjadi ciri khas kita Itulah yang membuat desain sangat mahal ketika masuk pada orang yang sudah memiliki pengalaman tinggi dalam desain Contoh ketika Xiaomi mengubah logo dari yang tadinya sudut menjadi melengkung itu doang aja Dia membayar banyak tetapi ternyata disitu ada ide-ide yang terlontarkan Tapi memang kayak gitu sih Jadi dia tidak berubah sebenarnya Tetapi lebih cenderung untuk mudah diingat Berubah visinya Kemudian juga aplikasi pengenalan dirinya sebagai personal branding Itulah kenapa setiap bidang entitas memiliki karakter tersendiri termasuk diri kalian Termasuk brand-brand yang akan di kalian garap ke depan Konsep dan citra dari kelompok bidang entitas tertuang dalam visualisasi logo Berupa unsur desain seperti karakter garis, bentuk, warna, prinsip-prinsip desain yang kalian pelajari pada mata kuliah-mata kuliah yang lain Mata kuliah nirmana, mata kuliah gambar bentuk itu semua akan membentuk ciri khas kalian Termasuk itu menggores, termasuk itu ketika kalian nari garis di AI ataupun di Photoshop Termasuk kalian seleksi dan lain sebagainya Itu akan sangat-sangat mempengaruhi Nah kesan-kesan yang akan dihasilkan dari pemilihan, pengaturan unsur desain tersebut Disesuaikan dengan karakter, konsep, dan aset intangible pada suatu entitas Disinilah kemudian pembeda antara desainer satu dengan desainer yang lain Bahwa kecerdasan desain itu tidak bisa hadir tanpa adanya latihan yang keras Tanpa adanya pembuktian, tanpa adanya portfolio Dari pengharapan konsep yang terus-menerus bisa kita asah dengan mengambil proyek Dari yang kecil-kecil, kemudian bisa kita tahu oh karakteristik untuk UMKM itu kayak gini Karakteristik untuk perusahaan besar seperti ini, dan lain sebagainya Kepentingannya apa untuk sebuah brand? Kita pada pertemuan pertama juga sudah membahas berkaitan dengan visual branding Logo merupakan apa yang orang lihat tentang pertumbuhan Mereka menawarkan sebuah titik vokal untuk semua feeling pada sebuah entitas tentang sebuah brand Tidak ada elemen dari sebuah brand yang mampu memberikan impresi Jadi cuma logo yang mampu memberikan titik poin atau mengenalkan orang Yang paling tinggi, yang paling orang bisa nginget Oh logonya ini, oh itu berkaitan dengan misal Honda, dengan Pepsi Oden, dengan Unilever, dan lain sebagainya Memberikan impresi kecuali hanya logo untuk menunjukkan identitas uniknya Dalam EFAMI 2012 Ini akan cara share juga nanti di classroom Kemudian kemarin kita sudah bahas juga bagaimana creating logo Kita sudah mulai membuat mind mapping, membuat thumbnail, membuat mood board Mari kita akan masuk ke wilayah paling awal dari logo itu terbentuk dari apa sih Yang pertama secara umum, ini biasa digunakan di agensi atau di biro iklan Itu biasanya ada client brief atau membuat creative brief Antara memahami client brief ini berbeda dengan creative brief Client brief itu brief yang diberikan dari klien Creative brief merupakan brief yang sudah dibuat secara terstruktur Sehingga desainer tinggal garap Dan menjadi titik tawar juga apabila creative briefnya itu bagus Artinya mengaplikasi ke desainnya itu tidak pusing-pusing amat Biasanya yang jadi permasalahan besar apa yang jadi keinginan client dipegang oleh AE Akun eksekutif atau marketingnya biro iklan Dikasih ke creative briefnya ini Dibuat oleh CD biasanya Creative director ataupun AD, art director Nah, client brief didapat dari client sebagai panduan desainer Untuk membuat gagasan kreatif sampai eksekutif Terus eksekusi yang sesuai dengan tujuan Creative brief lebih familiar di dunia beriklanan Sebagai pengumlahan brief secara kreatif oleh tim kreatif Jadi client brief ini dibuat oleh client Creative brief dibuat oleh tim kreatif Dalam sebuah agensi Perbedaannya di situ Kemudian setelah creative brief itu terbuat Melakukan riset pas saing Atau khususnya logo pas saing Mind mapping Setelah itu kalian sudah melakukannya Menemukan sebanyak mungkin kata dikembangkan dari kata yang ada Kemudian mood boarding Kemudian thumbnail sketch Mind mapping mood board dan thumbnail sketch ini merupakan Satu bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi Seperti kemarin pada pertemuan pertama juga sudah saya bahas Bagaimana proses brainstormnya Artinya apabila ada dikurang di mind mapping Yang ditambah di mind mapping Memilih keyword dan lain sebagainya Mood board dibuat dengan Pertimbangan dari Pertimbangan dari mind mapping yang sudah dipilih Keywordnya Mood board merupakan media panduan desain Sehingga kalau kalian sudah mind design Itu nggak buka lagi internet Nggak buka lagi Pinterest ataupun bagian online yang lain Jadi kalian ketika ngarap logo yang sudah ada mood boardnya Yaudah fokus ke situ Pengembangan dari mood boardnya aja Dari mind mappingnya aja Dan itu TikTok tuh Antara mind mapping, thumbnail, kemudian Mind mapping, thumbnail, dan mood board Tiga itu TikTok terus Artinya pengembangan visualnya dari situ Nggak dari yang lain Sehingga kita akan melihat Oh ini linear Nah fungsinya untuk apa? Ketika kalian kerja tim Kalau kalian masih mencari-cari yang lain Itu akan sangat wasting time Makanya seorang kreatif director Ataupun art director Itu sangat pusing ketika Datang klien brief Dia harus membuat kreatif brief Kemudian mencapai tujuan Meraukan riset dan lain sebagainya Dan itu hasilnya adalah Sesuatu yang menarik Nah kalian juga bisa lihat mood board di internet Dengan kata coaching mood board Ada banyak contoh yang lebih Avaliable Artinya kalian bisa mengembangkan sendiri Sesuai dengan kemampuan kalian Kita masuk ke bagian logonya Untuk menciptakan keunikan Terutama logo yang dikembangkan Dari subtawajib Maka diperlukan perubahan bentuk yang nyata Ini berkaitan dengan logogram Artinya logo yang berbasis pada visual Bentuk-bentuk didesinformasi Sesuai dengan bidang entitas Maupun karakter personality Ini cara untuk time-nailing Sebenarnya Pengetahuan sih Bukan secara teknis Nah deformasi bisa kalian lihat Dari bentuk Misalkan mood boardnya itu Bentuknya perempuan dan laki-laki Di bagian kiri Kemudian Disederhanakan Itu bisa jadi mood board Untuk inspirasi Hasil penyederaan Masih mengegang bentuk asal Secara keseluruhan Atau perwatakan Bentuknya tetap Proses perubahannya Dengan cara membuang detail-detail yang ada Itu contoh Untuk bisa Membuat time-nailing Kemudian bisa Dengan deformasi bentuk Itu mendeformasikan Yang tadinya Bentuk Seperti CNBC Dia bentuk merah Kemudian Bumi Putra Bentuk orang-orang yang sedang Woi Kemudian ada Puma Twitter Dan lain sebagainya Kalian juga sudah Maukan itu kemarin Dibui tugas pertama Kemudian juga Figure ground Yaitu Membuat sesuatu Yang Figurnya itu apa Tapi jadinya apa Bisa bentuk elemen Seperti sisir Move force Bentuk tangan Tapi itu bentuknya rumah Ada bentuk rumahnya Itu sama Ketika kalian ada di Desain visual dasar Kalian membuat Black and white Membuat Reforce Dan lain sebagainya Ada stilasi bentuk Perubahan bentuk Melakukan penggayaan Terhadap objek Tanpa menghilangkan bentuk aslinya Jadi ini bisa kalian lakukan Cara-cara ini Dan menghasilkan Bentuk ornamental Ada stilasi Bentuknya Lebih Bentuk aslinya Tetapi distilasikan Atau dihias-hias Supaya sesuai Dan itu semua Berbasis pada Gambar asli Yang ditempelkan Dalam mood board Thumbnailnya bisa Sorry Logonya bisa berupa apapun Bahkan dari Dari Mood board yang sama Thumbnailnya bisa berupa apapun Bahkan logo jadinya nanti akan Berupa Bisa berupa apapun Itu akan bergantung pada Creative brief yang dibuat Contoh yang lain Padasinya Nah Selain logogram itu Digi logotype Kita juga berbentuk Kita juga menemui Banyak-banyak bentuk Logo seperti yang pada Pertemuan pertama dan Pertemuan kedua Saya tampilkan Ada logo Coca-Cola Dan lain sebagainya Dimana logotype ini Sebenarnya adalah Tradisi lama Monogram Tanda tangan Cetakan huruf Seperti pada pertemuan kemarin Saya sudah sebutkan Ada dari Romawi Kemudian ada dari Mesir Dan lain sebagainya Untuk membuat Identitas korporatnya Atau identitas perusahaannya Atau identitas entitasnya Atau personal brandingnya Kayak gimana Si entitas ini Dengan enderinya Teknologi cetak Yang begitu masif Desainnya dapat membuat Manipulasi Integrasi Dan bentuk-bentuk dekoratif Dan bentuk huruf pada kata Yang hampir bebas Serta mau visualnya Kan idenya Yang mana pada generasi kita Sebelumnya Itu gak bisa Karena keterbatasan Teknologi Contoh Kayak Cetak laser Kemudian Contoh yang lain Seperti UUX Dulu gak ada UUX Sehingga orang Kalau promosi ya Lewatnya Billboard Dan lain sebagainya Jadi di cetak besar Kemudian ditempel Tapi sekarang udah Lewat internet Lewat iklan Dan lain sebagainya Artinya Perkembangan-perkembangan Untuk logo ini Menjadi Tidak terbatas Tidak hanya sekedar Ditempel pada media iklan Yang Nyata Tapi visual itu Sudah perlu dipertimbangkan Nah logotype Merupakan logo yang memiliki Dasar tipografi Yang elemen utama Sebagai elemen utamanya Nah logotype ini Juga banyak sekali Bentuk-bentuknya Kalian bisa menggunakan Logo tipe apa Dan ini contoh Moodboard Moodboard Thumbnailing dari Ini moodboard Ini thumbnail Dari logotype Jadi bisa membuat logo Mari Kalau Lanjut Untuk mendalami Dari tugas dua Identitas kalian yang digarap Logonya Perbaikilah main mappingnya Jadi kalian sudah lihat Bagaimana main mapping Yang rigid Dari video-video saya Yang lain Kemudian kemarin juga Sudah saya kasih tips Gitu kan Kemudian moodboardnya Thumbnail rock sketchnya Yang baru Jadi dibuat Lebih baru lagi Dibuat lebih bagus lagi Kemudian Dengan All manual drawing Artinya kalian membuat manual Kalau bisa Warna ya Sebaiknya warna Dari pilihan Tiga yang sudah Kalian pilih kemarin Pilih salah satu Yang paling wakil Kemudian digitalisasi Dan jangan lupa Menceritakan konsep logo Secara detail Dan jangan lupa Dihias Supaya rapi Artinya ditata Sebagai porto kalian Dan dikirim ke DKV Dua Engga 2012 Dengan deadline Dua hari Setelah jadwal Mata kuliah ini Kenapa mepet? Karena kemarin Sudah buat Tinggal memperbaiki Tinggal mengembangkan lagi Kemudian berikan subjek Email Dengan nama Mata kuliah Kelas NPM Nama mahasiswa Dan tugas Ketiga Begitu Sekian dari saya Selamat belajar Selamat Bereksplorasi kembali Dan kita Memang berlatih itu Kalian juga bisa Menggunakan tips-tips Tadi Dari deformasi Bentuk Dan lain sebagainya Supaya Pengembangan thumbnailnya Tidak hanya Begitu-begitu aja Dan jangan lupa Untuk Triadiknya Antara thumbnail Main mapping Dan Thumbnail Main mapping Dan mood board Jangan keluar dari itu Karena ketika kalian Keluar dari itu Maka akan kelihatan Kalau kalian kelihatan Itu akan bermasalah Pada nanti UTS dan muas Thank you Selamat Menggarap Gitu lah Gira-gira Jadi emang DGV2 ini Kayak gini Oke Selamat bekerja Sampai jumpa